bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu lili susantin di video kali ini saya akan mengerjakan soal persiapan uji kompetensi kalian akutansi dan keuangan lembaga untuk komputer akutansi disini saya menggunakan aplikasi Accurate soal yang saya gunakan masih lanjutan dari dunia gadget dimana ini adalah video bagian ketiga ya di video sebelumnya saya sudah membuat terkait cara pembayaran dan kode pajak nah sekarang kita akan lanjut lagi dengan membuat data pelanggan dan pemasok jadi kita tinggal klik lanjut kita isi dulu terkait data pelanggan nah kita baca dulu soalnya disini disoalnya ada data vendor dan pelanggan kita masukin dulu data pelanggannya sesuai urutan yang ada disini ya kita buat ini kodenya misalnya 1 disini gak ada tulisannya jadi kita buat satu aja namanya adalah toko bonavit sale tinggal kita buat aja disini oke saldonya kebetulan disini belum ada nampak saldo awalnya cuma data terkait alamat dan lainnya jadi saya buat ininya aja jadi kita langsung aja ke bawah oke lanjut ke berikutnya nanti kita isi saldo awalnya setelah kita lihat soal di bawahnya ya kita buat namanya dulu lanjut ke berikutnya toko kartikasel tadi kita sudah baca di ketentuan soal kalau untuk penjualan itu terminnya adalah 2 per 10 dan per 30 jadi kita langsung bikin aja salah pembayarannya 2 per 10 dan 30 seperti ini oke lalu kita juga bikin kode pajaknya disini pakai ppn jadi biar setiap muncul customernya nanti ada muncul ppn nya karena apa disini disebutkan kalau setiap transaksi ada dihitungkan ppn nya oke kita lanjut lagi buat nama dari vendor nya oke kita lanjut ke bagian pemasok saldo awalnya nanti dulu kita buat oke namanya adalah ptr aja ya terminnya tidak disebutkan ya disini nanti sesuai dengan faktor jadi terminnya nanti aja oke sama ini ppn nya juga kita masukin disini ya pajaknya kita masukin kenapa karena nanti dia ada apa pajaknya setiap ada transaksi oke lanjut terminnya belum kita isi dan saldo awalnya juga belum kita isi oke kita baca lagi soalnya disini ini dia ini dia kalau misalnya pembelian itu terminnya sesuai dengan faktor jadi kita gak isi dulu disini oke kita lanjut ke bawah kita cari saldo awal pihutangnya ya ke bawah lagi soal ini dia account receivable nah ini dia terminnya 2 per 10 dan per 30 oke kita ke data pelanggan yang tadi ini kita masukin saldo awalnya saldo awalnya ini inputnya langsung disini boleh di klik tambah juga boleh atau mau import juga boleh sama saja ya saldo awalnya adalah tanggal 22 november nah ini tanggalnya diisi 22 saldo awalnya adalah 41.250.000 oke lanjut toko ABG nya adalah 25 november ini tanggal 25 november kita ganti tanggalnya saldonya adalah 55 juta oke yang ini tanggal 29 yang toko kartika 29 saldonya adalah 69.850.000 oke ini udah sekarang data untuk hutang dagang ini dia adalah account payable nya oke account payable nya berarti pemasok ya kita masukin ke era jaya tanggal 20 november ini tanggal 20 saldo nya adalah 28.600.000 oke terminnya ada ternyata disini terminnya adalah 3 per 10 N14 kebetulan 3 per 10 N14 ini ada ini 3 per 10 N14 oke kalau gak ada nanti kita buat ya yang kedua adalah PT Apple 21 november oke saldo nya adalah 49.500.000 terminnya nah ini dia terminnya ada 1 per 10 N30 nah kita buat disini gak ada nih terminnya ya kita buat baru oke jika membayar antara berapa hari 10 hari seperti ini 10 maka diskonnya 1 batasnya adalah 30 hari catat tempo 30 oke 1 per 10 N30 nah yang terakhir nanti 2 per 10 N30 2 per 10 N per 30 ada terus saldo nya tanggal 23 november ini diganti ya tanggal 23 saldo nya 33 juta oke udah ini adalah terkait kita sudah meng-input terkait saldo awal piutang dan hutang jadi kita disini di video kali ini kita membahas terkait meng-input data pelanggan dan pemasok yang ada di soal dunia gadget ya ini soal persiapan UKK nah ini udah ini soalnya kita ubah ini kan 3 november kita buat ini tahunnya 2020 oke oke ya ini udah terkait piutang dan hutangnya nanti di video berikutnya kita akan meng-input terkait persediaan data persediaan yang ini nanti kita input di video bagian keempat ya jadi bagian ketiga ini kita meng-input terkait data pelanggan dan data untuk hutang dagangnya berarti data pelanggan dan data pemasok ini dia data pelanggannya ini data pemasok sesuai yang ada di soal ini input kesini oke demikian video kita kali ini untuk membuat data pelanggan dan pemasok di dalam komputer akutansi dengan aplikasi akurat jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi 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 Terima kasih.